Hai semisal di bulan Oktober ini di galeri senapan yang itu ada promo Superpixel mulai dari cuci gudang untuk unit monster Predator Ingeny Fixon dan juga ada promo tiga paket yaitu ada paket A paket B dan juga ada paket C untuk paket A itu gratis angkat dan juga gratis senapan angin dan juga yang tuh ya paket B itu ada gratis angkat dan juga gratis teleskop juga untuk paket yang terakhir paket C gratis angkat dan juga gratis pompanya juga nya bonus-bonusnya karena banyak kalian bisa pilih untuk bonus bonus tersebut ini salam satu laras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin dianggap ada review tasakwasi cek gudang dia juga ada ring besi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk empat senapan angin yang ada di belakang saya deh nanti kita akan terus untuk spek-spek empat senapan angin ini dan sebenarnya merekomendasikan untuk senapan angin itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dilanjutkan sekitunya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin saya doakan semoga jika kalian tuh lanjut terus bila kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian itu wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita mau saja untuk merekomendasikan untuk beberapa senapan angin bumbara di sini ada senapan angin bumbara yaitu ada senapan angin efek kron bumbara ada juga senapan angin predator bumbara tapi yang poponnya cuma popon maju mundur untuk yang ketiga itu ada senapan angin predator bumbara tetapi ya poponnya itu bisa dilipat juga dan bisa di maju mundurkan untuk yang terakhir juga ada senapan angin malotter bumbara kita bahas dari yang pertama yaitu senapan angin efek kron bumbara tetapi dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk rasa ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya itu odinya 22 untuk panjangnya itu 60 cm alurnya 12 o diameternya 14 untuk diujurnya alas ada bagian penutup laras untuk penutup laras itu sebagai variasi kami bisa juga gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka senyap-senyap kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung V6 500cc bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung V6 500cc untuk diantara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang ada di ujungnya tabung dengan laras yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu oke kita bahas ke bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini untuk pengisian sudah menggunakan mini kumpul sehingga tidak perlu kumpul tambahan lagi untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget untuk kompanya dengan kompa kompresor juga tidak harus pempa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin tepatnya ada di manometernya atau manometernya ada di buka balik dari pengisian angin untuk kapasitas anginnya tepatnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai dienalkan intinya ada cenapan angin kalian itu pasti tetap awan tetapnya tidak mudah baca juga makanya secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienalkan gitu untuk cembernya disini juga menggunakan cember adalah seri 6 semisi ANSI untuk di atasnya cember ada bagian limanting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian pur untuk pengisian nya itu ada di tengah-tengah cabang ada di belah sini untuk pengisian nya itu ada dua pengisian itu ada magazen dan juga ada single section yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kan karena ada dua pengisian jika kalian keinen demikian望 kan bisa diisi dengan magazzin kalau teskrimmenrhensin bisa diganti dengan single Anatハ yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kan karena ada dua pengisian yaitu ada imperjan dan juga ada single show untuk bagian tarik kalau toTERK itu ada di sebelah chamber, tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan setelah ini yang baru lagi menggunakan tarikan barrel, tapi disini sudah menggunakan tarikan setelah yang juga itu lebih mudah banget dan pasnya ringan banget saat kalian gunakan untuk buruk-buruk, karena disini sudah menggunakan tarikan modern. Untuk bagian belakangnya chamber itu ada bagian setelah power, atau teleponnya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk yang small game itu untuk buruk yang kecil, intinya kalau kalian menggunakan setelah power jangan sampai kebalik, yang big game untuk yang small game itu yang kecil dan bagian trigger untuk triggernya itu ada di bawahnya senapan angin ini untuk triggernya ini menggunakan trigger mag, karena senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger classic dan juga ada trigger mag tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag dan untuk di atas trik itu ada bagian safety trigger atau pengalaman picunya yang pentingnya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang, intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memocot pengalaman picu atau safety trigger saja agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu oke lanjut ke bagian popernya untuk popernya ini menggunakan popernya popernya ini menggunakan popernya popernya yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awet dan pasti tidak mudah patah intinya akan awet banget kalau pembacaan dari bahan kayu maoni pasti tidak mudah patah juga intinya akan awet banget dan untuk popernya ini sudah di finishing berwarna coklat dan untuk di atasnya popernya popernya itu ada bagian setelan pipi yang pasti bisa dinaikkan untuk sesuai selera kalian dan untuk di bagian belakangnya popernya itu ada bagian senderan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman banget dan empuk banget saat kalian gunakan untuk bercanda di bau kalian gitu oke sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin yang pertama kita lanjut ke senapan angin yang kedua yaitu senapan angin predator bumbaya tapi ya popernya popernya itu popernya maju-muntur aja tidak popernya lipat ya kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya ini juga sama menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serambang juga untuk serambangnya itu ordenya 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm untuk alurnya itu ordua pilih ordenya 14 untuk di ujungnya laras itu ada bagian penutup laras karena disetap senapan angin pasti ada penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian lihat itu gantinya menggunakan peradam juga intinya kalau kalian suka senyap senyap itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peradam gitu intinya kalau kalian suka disik-sik dipakain peradam saja agar senyap untuk bagian tabungnya disini juga sama menggunakan tabung V6 500 cc untuk diantara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin rasnya juga untuk bagian cincin rasnya ada di tengah-tengahnya laras dan tabung untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu ini akan aman banget kalau sudah ada cincin rasnya ini tidak akan digunakan saat kalian gunakan untuk berburu untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya itu sama sudah menggunakan milik kubat sehingga tidak perlu kubat tambahin lagi untuk mamanya juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk bagian manometernya untuk manometernya untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada dikebalikan dari pengisian angin atau kapasitas anginnya itu sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI yang jangan sampai dinilikan atau dilapikan kalau bisa setara aja biar senapan yang kalian pasti tetap awal dan tetap punya tidak mudah bertujukan makanya jangan sampai dinilikan apalagi dilapikan gitu untuk bagian chambernya juga sama menggunakan chamber Dural Seri 6 Semi CNC untuk di atasnya chamber sudah ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya itu pasti ada di atasnya chamber ada di sebelah sini ya untuk bagian pengisian puru pengisian itu ada di tengah-tengah chamber intinya setiap senapan angin kalau untuk pengisian purunya itu pasti ada di tengah-tengahnya chamber untuk pengisiannya juga sama ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shoot dan bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikan modern atau tarikan special sehingga itu lebih mudah banget dan pasnya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan seat lever untuk bagian triggernya untuk triggernya untuk triggernya itu ada di bawahnya senapan angin ini untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mat di atasnya trigger ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembalang merang misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan intinya kalian juga lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety trigger nya saja agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembalang orang gitu untuk di bagian sini juga ada bagian hang grip atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori nah untuk bagian stand power nya stand power nya itu ada di bagian sini untuk stand power nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk berbesar misalnya kayak baby, biawa, dan lain sebagainya dan untuk yang small game itu baru yang burung kecil misalnya kayak burung, tupak, dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil dan bagian power nya disini menggunakan power maju mundur yang mudah banget untuk disesuaikan selera kalian karena bisa dimaju dan mundurkan dan untuk di belakangnya power itu ada bagian sand dan bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasti amuk banget saat kalian gunakan untuk berjanda di bahu kalian kita masuk ke senapan angin yang ketiga adalah senapan angin predator yang terlalu pembarat tapi yang untuk pembaratnya itu bisa dilipat dan bisa dimaju mundurkan kalau yang atas tadi hanya bisa dimaju mundurkan kalau yang senapan angin yang ketiga ini bisa dilipat dan juga bisa dimaju mundurkan kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk panjang rasa panjangnya itu 55 cm alunya 12 cm odnya 14 cm untuk di bagian sini itu ada bagian penutup laras penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peradam juga intinya kalau kalian gunakan saksinya itu kan sangat bisa banget gantinya menggunakan peradam agar tidak bisik itu dipakai peradam saja gitu untuk tabungnya disini menggunakan tabung fenom 500 cm dan untuk di bagian tabungnya sudah ada tulisannya pembarat di sebelah sini dan juga ada tulisannya pembaratnya itu di sebelah larasnya juga dan untuk di bagian pengisian angin pengisian anginnya itu ada di bagian sini untuk pengisian anginnya kalian sudah menggunakan mini kubel sehingga tidak perlu kubel tambahan lagi untuk pengisian di sini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga dan untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di bawahnya senapan angin ini untuk kapasitas anginnya itu pasnya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai di nolkan intinya agak senapan angin kalian pasti tetap apapun untuk lapunya tidak mudah buat juga makanya setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan gitu untuk bagian cambernya juga sama menggunakan camber dural seri 6 semi CNC juga untuk diatasnya trik camber itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian peluru seat kick atang akan sampai di belah sini untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada mengDet《 single tooth yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selara kalian karena ada dua pengisian》 jika kalian yang menggtangi bisa diisi dengan magagin kalau direk magical bisa diganti dengan sanggleshoot ajt mudah banget untuk diatur dengan sesuai selara kalian karena ada dua pengisian itu ada magagin dan juga ada single tooth nya untuk bagian tarikan nyam tarikannya juga quick lama dan menggunakan tarikan streevennya senapan angin ini sudah menggunakan tarikan seat lever semua, intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu pasti akan inteng banget, dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu dan bagian trigger nya juga menggunakan trigger mat, dan bagian setiap ada self trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan, intinya kalau sudah lagi gunakan senapan angin ini amanikan saja dengan memecat pengaman picu atau self trigger nya saja, intinya agar aman dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang, ini akan angin banget, kalau kalian sudah pencet pengaman picunya atau self trigger nya, gitu untuk disini juga ada bagian hand grip nya atau pegangannya untuk hand grip nya ini sudah menggunakan hand grip yang ori juga, untuk bagian stand phone nya, stand phone nya itu ada di bagian dalamnya sini, karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat, stand phone nya itu ada di dalamnya sini untuk stand phone nya itu bisa kalian petang ke kiri untuk small game, dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk bagian besar dari small game, itu untuk bagian kecil jangan sampai kembali, kalau menggunakan satelan power, untuk popper nya disini menggunakan popper cangkul atau popper maju mundur dan untuk dibelakangnya popper sudah ada bagian stand dan bau yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya yang empuk banget, saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian, intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian, karena disini pembuatannya itu dari bahan karet mentah, gitu yang ke-7 kita masukkan spek-spek ke-3, senapan angin ini kalian lakukan senapan angin, yang terakhir senapan angin yang ke-4 yaitu senapan angin malauder bumbara untuk senapan angin malauder bumbara ini rasa juga menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombok juga, untuk seromboknya itu ordernya 22, untuk panjang larasnya panjangnya 60 cm, alurnya 12 ordernya 14 untuk di bagian ujungnya laras, ada bagian penutup laras, untuk penutup ras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian tabung, tabungnya disini menggunakan tabung dulu adalah order 38 untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga dan untuk bagian cincin laras itu ada di bagian tengah-tengahnya laras dan tabung ada di sebelah sini, untuk cincin laras itu sebagai memperkuat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya semisal kalau disini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di ujungnya tabung sini, kalau yang atas tadi ada di bagian sampingnya, kalau cincin cincin laras ini ada di ujungnya tabungnya untuk kapasitas anginnya itu sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau semisal angin sudah mencapai seribu itu buruan kalian isi, jangan sampai dienalkan, intinya agar cincin laras kalian itu pasti tetap awet, tetap tidak mudah buat juga, makanya secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienalkan gitu, untuk bagian pengisian angin juga sama, sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi dan untuk kompannya, nah disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP karena kalian itu bisa banget, kompannya dengan kompa kompresor juga, tidak harus pompa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian cincin laras juga sama menggunakan cincin laras seri 6 semi CNC yang sudah ada cincin laras bagian limonting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian angin juga sama ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga tidak ada single suitnya untuk bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikan sliver yang tidak lebih mudah banget dan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena disini sudah menggunakan tarikan modern semua, yaitu tarikan sliver untuk bagian triggernya disini sudah menggunakan trigger klasik, ya kalau yang trigger senapan angin tadi sudah menggunakan triggernya, kalau senapan angin mau pembara ini masih menggunakan trigger klasik dan untuk di atasnya trigger ada bagian sebagai trigger atau pengaman PCP yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini agak tidak dipakai sembarang orang gitu untuk bagian setelan powernya atau setelan powernya itu ada di belakangnya tabung, setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan-buruan yang small game itu untuk buruan kecil, intinya kalau kalian menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar dan untuk small game itu yang kecil, untuk bagian powernya disini menggunakan power klasik yang terbuat dari bahan kayu maunis sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga dan untuk powernya sudah di finishing berwarna hitam dan juga ada variasinya coklat-coklat di sebelah sini dan juga ada di sebelah sini juga ya, untuk di atasnya power ada bagian setelan PP yang pasti bisa dinakurkan untuk sesuai selera kalian dan untuk di belakangnya power itu ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet tentas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersendir di bau kalian gitu oke, sudah kita bahas untuk spek-spek 4 senapan angin ini sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini untuk harga senapan angin yang harganya cuma 3.500.000 saja dan pastinya sudah free angin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Mapua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk kalian kalau mau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan yaitu ada tas, talisan dan gantungan puluh-puluh tes, magazine, pedam dan juga ada STKS nya juga dan untuk senapan angin yang kedua harganya cuma 4.100.000 saja itu juga sama, ada free angin dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga untuk senapan angin yang ketiga harganya cuma 4.500.000 saja itu sudah termasuk free angin juga dan untuk bonus-bonusnya juga sama ada 7 bonus yaitu ada tas, talisan dan gantungan puluh-puluh tes, magazine, pedam dan juga ada STKS nya juga untuk senapan angin yang terakhir harganya cuma 2.900.000 saja itu sudah termasuk harga free angin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT dan untuk bonus-bonusnya juga sama ada 7 bonus yaitu ada tas, talisan dan gantungan puluh-puluh tes, magazine, pedam dan juga ada STKS nya juga yang bonus-bonusnya itu banyak banget, tempat-tempat jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk di galis senapan angin juga menyadakan promo yaitu ada promo 3 paket yaitu ada paket A, paket B dan juga ada paket C juga untuk paket A itu gratis ongkir dan juga gratis senapan angin untuk yang paket B itu ada gratis ongkir dan juga gratis teleskop untuk yang paket C itu ada gratis ongkir dan juga gratis pompanya juga kalian bisa pilih untuk salah satu tiga bonus tersebut intinya murah banget untuk senapan anginnya dan juga mendapatkan bonus-bonus yang buahnya banget yang cepat-cepat jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini hubungi nomor yang ada dibawain saja kalau tidak dibawain ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada 2 cara itu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk cara COD pastinya gampang banget kalian bisa hubungi nomor yang ada untuk saat COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa kirim foto KTP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi gak seriusan anda untuk untuk tata kalian bisa hubungi yang nomor yang ada di link deskripsi saja oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kesehatan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini saya Daya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah